Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Presiden Jokowi Dodo memberikan sambutan dalam acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2023 di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Rabu 16 Agustus ini. Dalam salah satu bagian sambutannya, Jokowi membahas tentang perkembangan teknologi digital semisal media sosial saat ini. Dengan adanya platform tersebut, sekarang apapun bisa disampaikan kepada Presiden. Mulai dari permasalahan rakyat di pinggiran sampai pada kemarahan hingga ejekan. Bahkan makian dan fitnah pun begitu mudahnya disampaikan melalui media sosial. Termasuk pula makian dan ejekan yang kerap kali dilontarkan padanya. Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak masalah dengan ejekan seperti itu. Ia pun mencontohkan ada yang mengejeknya dengan sebutan bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, bahkan hingga menyebutnya vira undan tolol. Menurut Jokowi, sebagai pribadi dirinya tidak mempermasalahkan hal itu. Ia pun menerima saja makian tersebut. Namun Jokowi menyatakan bahwa dirinya sedih melihat Budi Pekertin Luhur mulai menghilang. Menuju Indonesia Emas 2045.